Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Kali ini kita akan review daripada hasil left trade kita yang tadi sore telah kita lakukan dimana pada malam ini telah dirilis data inflasi Amerika Serikat dan hasil daripada data inflasinya itu lebih tinggi daripada perkiraan dan tentunya hal ini dapat menyebabkan mata uang nolar Amerika Serikat menguap karena kalau inflasi Amerika Serikat terus naik maka ujungnya the Fed pasti akan menaikkan suku bunga tadi sore kita telah melakukan open position buy di permata uang EURUSD karena daripada berita yang masuk di prediksi inflasi telah berada pada level puncak 85% dan hasil daripada open position yang tadi sore telah kita lakukan sudah menyentuh level take profit yang ini open position buy dengan lot 0,10 sudah menyentuh level take profit di harga 1.05650 profit 27 USD dan sekarang kita sedang ada open position sell di permata uang EURUSD kenapa tadi kita open position buy dan sekarang kita malah open position sell karena memang hasil daripada data inflasinya menunjukkan lebih tinggi daripada perkiraan dan tentu hal ini akan menyebabkan dolar Amerika sekali lagi menguat oke ini kita buka kalender ekonomi agar teman-teman lebih jelas kita buka website XM teman-teman bisa melihat kalender ekonomi di website XM buka di bagian menu reset dan edukasi kemudian kita pilih kalender ekonomi selain teman-teman dapat melihat kalender ekonomi teman-teman juga bisa mengikuti update berita terbaru yang masuk ini 43 menit yang lalu konsteling jatuh setelah Amerika Serikat merilis data inflasi kita filter terlebih dahulu kita pilih Amerika Serikat kita scroll ke bawah nah ini kita pilih semua saja kemudian tingkat kepentingannya ini kita checklist saja kemudian berlakukan kita lihat data hari ini jangan lupa waktunya disesuaikan karena kita ada di Jakarta kita pilih plus 7 nah ini data inflasi yang tadi dirilis data indeks harga konsumen inti ini lebih besar daripada perkiraan dimana apabila data yang lebih tinggi dari perkiraan ataupun ekspektasi dapat dianggap sebagai positif ataupun optimis terhadap US Dollar ini datanya lebih tinggi daripada perkiraan perkiraannya 0.4% untuk IHK inti data bulan per bulan krediksinya 0.4% dirilis 0.6% jadi peningkatan IHK inti tahun ke tahun data tahunannya ini juga lebih besar dari perkiraan perkiraannya 6% dirilis 6.2% kemudian untuk data inflasi secara keseluruhan disini lebih besar dari perkiraan juga diperkirakan berada pada level 8.1% dirilis lebih besar daripada proyeksi 8.3% untuk data bulanannya juga sama dirilis lebih besar daripada perkiraan nah jika data inflasi dirilis lebih besar daripada perkiraan data yang lebih tinggi dari proyeksi ataupun perkiraan dianggap sebagai positif ataupun optimis terhadap US Dollar jadi jika teman-teman mendapati data yang seperti ini data inflasi yang seperti ini maka dapat dipastikan US Dollar akan menguat dalam beberapa waktu ke depan karena memang kalau inflasinya terus naik dan tetap dibiarkan naik maka akan terjadi hyperinflasi dan The Fed memiliki tugas untuk menjaga stabilitas harga dan cara meredam inflasi adalah menaikkan suku bunga ataupun program key-nya di stop nah oleh sebab itu bagi teman-teman yang trading di permata uang Euro-USD karena memang Dollar Amerika Serikat yang menguat sebaiknya entry ataupun open posisi sell ini kondisinya kita masih ter-floating sekitar 15 Dollar kita tunggu 2 open posisi ini profit kita tunggu permata uang Euro-USD turun kemudian GBP-USD juga turun nah ini ada pending order sell limit plot 0,10 karena di sini ada pola pasimodo teman-teman yang telah belajar pola ini di pembahasan yang telah lalu pasti sudah tahu ini merupakan QM level dan ini level FDL-nya ada kemungkinan harga kalau naik ke level FDL kemudian baru akan melakukan penurunan ataupun downtrend semoga bermanfaat nanti kita akan review lagi hasilnya seperti apa apakah benar harga akan melakukan penurunan atau tidak yang pasti yang perlu kalian ingatkan ke sahabat trader foreclub di Indonesia semuanya kita boleh menganalisa tapi pada akhirnya kita tetap harus melihat hasil daripada data ekonomi yang dirilis apakah lebih besar daripada proyeksi atau tidak jika data inflasi dirilis lebih besar daripada perkiraan maka mata uang yang bersangkutan akan meluat sedangkan apabila data inflasi negara yang bersangkutan dirilis lebih rendah daripada perkiraan maka mata uang yang bersangkutan akan meluat semoga bermanfaat jika ada yang belum dipahami silahkan tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe youtube channel foreclub di Indonesia dan nantikan video analisa lainnya baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental teman-teman kemungkinan ketika menyimak pembahasan ini waktunya sudah berbeda karena kita berhubungan dengan jam tayang jika mau cek daripada open posisi yang tadi telah kita lakukan dan itu yang tadi sore ataupun sekarang silahkan dilihat live trading ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 di permata uang euro USD dan di permata uang GDP USD terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh